selamat pagi teman-teman ini hari selasa hari ini saya mau kasih lihat kebun saya ke teman-teman saya tanam apa aja di kebun saya karena sudah hampir full tanamannya saya tidak sempat untuk video karena terlalu sibuk ya ikutin saya lihat saya tanam apa aja di kebun ya jauh san ini lagi sarapan pagi kecangnya udah tumbuh supur jadi kebunnya udah hampir penuh saya tanamin sayur teman-teman ini kailan hal ini sayur kayak sawit gede ya tumbuh supur nah ini kalau di Indonesia namanya sawit ya udah hampir penuh kebunnya ini iya maco juga sana bawang merah udah tumbuh ini kailan ini aku tanam banyak sawit teman-teman sawit lihatlah ini cabai rawitku tanaman seladaku teman-teman ya baru sekecil ini ini kacangnya subur ya teman-teman subur banget kebunnya udah hampir penuh ditanamin sayur teman-teman hari ini saya mau bikin nasi goreng tiwul lihat ini tiwulnya saya tambahin nasi putih penuhnya ada tewel goreng tewel bakar ya bumbunya cabai hijau bawang merah bawang putih sama ntar kita kasih garam kalau digoreng teman-teman nah udah matang teman-teman ya Halo teman-teman selamat datang kembali di channel saya nah di video kali ini seperti biasanya kita makan-makan lagi nah sebelum kita makan maka baca satu komentar pertanyaan kayaknya penting banget ini pertanyaan Mbak Mia Sakinah dari Mbak Mia Sakinah pertanyaannya seperti ini ya teman-teman Mbak Andi kalau di Hongkong majikan suka nyuruh makan pok atau enggak maaf Mbak saya cuma tanya ya karena katanya kalau TKB Singapura majikan kebanyakan suruh masak pok jawab ini kayaknya penting banget dan mungkin juga banyak yang bertanya-tanya selain Mbak Mia ya udah pastilah ya teman-teman udah pasti kalau kita kerja di negara yang non muslim itu udah pasti kita masak kayak gitu kita harus masakin majikan itu udah risiko kita ya buat saya cuma saya dan Tuhan yang tahu yang penting kita tidak makan seperti itu jawaban saya goreng tiul ya teman-teman nasi goreng tiul nasi goreng tiul ini saya di atasnya saya taburi gorengan bawang ya gorengan bawang biar agak gurih-gurih lah ya teman-teman terus ini itu tewel bakar lagi saya dikasih dari warung maksusi desain pun karena saya suka jadi saya makan lagi untuk di video kali ini ada perkedel ya perkedel kentang ada tahu ya yang pastinya mantap banget ini teman-temannya dan mungkin ada juga teman-teman yang belum pernah merasakan namanya apa sih tiul itu tiul itu terbuat dari singkong dikeringin lalu dikukus nah ini jadi saya ini saya goreng saya campur nasi jadi biar lebih enak lebih mantap penampangannya seperti ini teman-teman tewelnya itu makan kali ini saya nggak pakai sambal teman-teman karena tewel bakarnya tewel bakarnya ini tewel bakarnya ini terlalu udah pedes banget teman-teman saya swear nah cabinya oke teman-teman kita nggak usah berlama-lama karena bener-bener saya sudah lapar dan pengen banget ngerasain bagaimana sih rasanya tewel goreng itu mari kita makan bismillahirrahmanirrahim bener-bener di kebaikan di kebaikan pedes banget saya tuh suka banget ininya saya paling doyang kalau di ke warungnya maksus itu saya ini menurut favorit saya tebel bakar maksusnya 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 benar-benar enak banget menutup saya saya akan percaya atau tidak ini saya akan percaya buat teman-teman di rumah tiul goreng itu enak banget suai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi tidak semua orang cocok makan kayak gini biasanya ada yang pernyaga-agaga senek katanya kalau saya cocok aja apa aja masuk pedis banget tebelnya ini aduh masih habis banget sopan terakhir nasinya buat kalian teman-teman udah selesai teman-teman terima kasih teman-teman buat kalian yang sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati